Pak Rosano, ini kan menjelang 2024, wajah-wajah muda yang akan meramaikan pencalonan caleg telah bermuncul. Bagaimana Bapak melihat pandangan kaulah muda ini untuk mendapatkan suara pada kompetitornya yang lebih senior? Nah ini menarik ini ya. Jadi ini tergantung partai politik yang membuat strategi untuk menarik kaulah muda ya. Kulah muda ini kita beri nama kaulah, apa, kaum set ya, tahun 80-90-an. Jadi untuk menarik, kulah muda untuk menjadi anggota legislatif itu strategi partai, itu yang pertama. Kemudian nilai jual juga kepada daftar pemilih sementara atau pemilih pemula. Pemilih sementara itu berapa banyak, misalkan di kota, terus di kabupaten, dan provinsi. Jadi mereka juga harus berhitung ke situ. Dan partai politik saya rasa tidak akan berani mencalonkan kaulah muda, atau kaum-kaum set ini, bisa menurut kaum milenial ketika pemilih kaulah muda itu juga masih rendah kan itu. Tapi kalau memang mereka bisa berkolaborasi dan bisa maju, terjari tentunya partai politik akan menjual, punya strategi menjual kepada pemilih. Di setiap partai-partai politik. Nah kita berharap juga, anak-anak muda kita ini ke depan bisa menjadi calon legislatif, tapi menguasai seluruh ya, baik wawasannya, ilmu pengetahuan kursusnya, terus menguasai pancah politik. Nah mereka kan fungsinya kan cuma pengawasan, dan juga bagian anggaran, itu fungsi dewan itu. Saya kira begitu, dan tantangannya sangat berat. Tidak bisa bersaing dengan yang para senior-senior yang sudah lama di partai politik. Nanti kita lihat 2024, nanti ke-2029, itu adalah masih banyak diunggul oleh kaum-kaum yang senior-senior, yang kuat-kuat, dan mereka lebih unggul, nilai jualnya lebih bagus, dan menguasai pawasan, terlibang, anak-anak muda kita nanti, yang coba ikut bertarung. Tapi mereka kita tidak kecilkan, peran mereka tetap aktif untuk menyedot pemilih pemula. Apakah ada bocoran, Bapak, strategi bagi pemula ini, untuk menyedot suara? Itu bukan bocoran, tergantung strategi partai politik. Jadi partai politik lah yang menyusun itu, biasanya itu di bagian Litbang lah ya, yang menyusun bagaimana strategi mereka berhitung berapa pemilih pemula yang akan masuk di setiap dapil, atau perwilayah kota, sehingga bisa mereka tampilkan berbagi, berapa mereka tampilkan nanti berapa pemilih, apa calon-calon legislatif yang dari kaum Z tersebut. Jadi saya harap ini partai politik nanti yang punya peran. Jadi kita tidak tutup kemungkinan untuk maju, untuk berani partai politik memajukan salah satu. Beberapa calon ya, bukan salah satu. Beberapa calon ketika pemilih pemula itu belum punya peran aktif. Jadi mereka nilai jualnya harus dijual dulu ketika untuk mendakar, sehingga mereka tidak menjadi calon saja, membebani partai juga, tapi sudah ditahu mereka tidak akan dipilih, karena tidak ada perbandingan dan perhitungannya ke sana. Saya pikir mereka harus berhitung dulu, sebelum maju. Jadi kan tidak bisa dipungkiri Pak, kalau caleg ini dengan adanya kos-kos politik, gimana kaulah muda ini mensiasati agar ke depannya mereka tidak dengan menggunakan kos-kos yang besar Pak? Nah, jadi dia, kaulah muda ini kan kita sebut dia mereka kaum intelektual digital. Jadi saya eti, mereka intelektualnya digital. Dan saya rasa kaulah muda sekarang ini banyak yang mau jadi Dewan itu, ada dokter lah, ada apa yang saya sudah baca, itu saya lihat, mereka ingin maju, itu bagus untuk menambahkan cap politik kita di daerah itu lebih subur lagi. Jadi ketika mereka gagal sekarang, mereka akan mencoba di tahun akan datang lagi. Cuma satu hal, untuk mensiasat itu semua mereka harus mengukur diri di lapangan dulu. Mengukur diri di lapangan, ketika lapangan tidak merespon itu, nggak usah daripada buang-buang waktu. Tapi kalau hanya mau sekedar uji coba silahkan. Tapi itulah, pasti berbenturan dengan SOP yang ada di partai politik. Karena partai politik, semua apalagi partai politik yang sudah senior-senior itu, mereka punya kajian tertentu, punya analisa, berapa kaulah muda kaum sihat ini mau dimasukkan untuk dari leksesaktif, mereka sudah berhitung. Jadi mereka pun merekrut nanti, saya kira nggak sembarangan. Oke lah, artinya kalau harapan Bapak, seandainya kalau muda ini memakai siasat Bapak, dan mereka terpilih, harapan Bapak apa kepada mereka? Saya harapankah mereka itu mereka pilih, karena menjadi wakil-wakil rakyat ini tentunya mereka berada di garda terdepan. Selain fungsi mereka melakukan pengawasan, mereka di garda terdepan untuk membelahkan hak-hak. Dan mereka bukan saja mengadepankan ilmu pengetahuan intelektual digital mereka, tapi kita berharap mereka juga menguasai-wawasan. Terutama mereka harus menguasai tujuan bernegara, fungsi mereka sebagai wakil rakyat, fungsinya sebagai apa, dan mereka tidak bisa semerta-merta menjadi wakil rakyat itu hanya terus gagah-gagahan tidak. Nah, wakil rakyat tetap menjadi pembela rakyat. Dalam hal ini, kita tahu zaman sekarang kan zaman betul-betul lagi perubahan, dan zaman digitalisasi ini teknologi tidak bisa diabaikan, dan ini tidak bisa dihentikan, ini berlanjut terus. Nah, suatu saat mungkin mereka akan lebih luas lagi berkancah di miral politik dengan kepintaran mereka di 2029 ke atas. Nah, 2004-2009 ini memang masih kita membutuhkan wakil-wakil rakyat itu yang punya wawasan kebangsaan itu luas. Tidak mencakup saja daerah, tapi dia menguasai seluruh wilayah Indonesia.